Kamu, kamu gak apa-apa kan? Ih, Neng malu banget deh sama Mike, Neng malah kena jebakan Heh, Neng kok malah bengong sih? Hehehe, makasih ya Mike, udah nolongin Neng Sudah tugas seorang pria untuk menjaga seorang wanita Bisa aja kamu Mike, Mike semakin dalam kita ke hutan ini, maka semakin banyak hal berbahaya Kita harus lebih waspada lagi dari sebelumnya ya Siap Neng, Neng juga harus lebih hati-hati lagi ya Jadi, gimana sayang? Please lah, jangan bikin gue penasaran gini dong Jadi gini sayang, kemarin itu si Gumelar sama pasukannya menyerang dengan kekuatan penuh ke markas utama Gengking Tiger Terus, selanjutnya apa yang terjadi sayang? Sebelumnya si Gumelar itu ingin menghabisi kita semua Terus, pada akhirnya gimana? Kemana para anggota Gengking Tiger sekarang? Ih, cebal deh, ngomongnya dipotong-potong mulu Dengerin dulu napa sampai selesai Eh, iya, iya, maaf Iya, iya, sorry sayang, sorry Maklum, gue sama Mike penasaran banget soalnya Terus, apa lagi yang terjadi setelah itu sayang? Awalnya si Gumelar itu mau menghabisi kita semua Tapi ketika dia tahu kamu nggak ada sayang Jadinya dia nggak jadi deh menghabisi kita semua Dia memberikan belas kasihan sama kita Akan tetapi si Gumelar mengambil alih markas Gengking Tiger Dan meminta seluruh anggota Gengking Tiger angkat kaki dari kawasan Jabodetabek Jika sampai Gumelar melihat keberadaan King Tiger di Jabodetabek Maka Gumelar akan menghabisi tanpa sisa Jadi kita semua langsung pergi deh dari sana Sial, berarti secara nggak langsung Gumelar udah menguasai SMK Sehat Sentosa Dia memasangkan bendera Black Dragon Lalu menguasai wilayah Bogor, Jakarta, Depok, dan Bekasi Lalu sayang, bagaimana para anggota Gengking Tiger yang ada di markas perbatasan King Tiger? Entahlah sayang, aku juga belum tahu gimana keadaannya mereka yang ada di markas perbatasan sana Ah, si Gumelar dan Gengnya itu sudah benar-benar keterlaluan Aku harus memberi perhitungan kepada dia Lihat aja nanti kau Gumelar, pembalasanku akan lebih pedih dari ini Ketuara-ketuara, lu dari mana aja? Lu, lu nggak usah mengkhawatirkan para pasukan markas perbatasan Karena mereka udah gua suruh pergi Terus kedua, itu berarti sekarang King Tiger sudah tidak memiliki wilayah lagi Hah, apa-apaan sih? Baru juga gua bangun tuh markas perbatasan Susah payah lu gua bangun eh malah dirampas lagi Ah, terus sekarang kita harus kemana nih kedua? Gue juga nggak tahu lang, kita harus kemana Sudah, kalian tidak usah bingung Kalian bisa kok tinggal di tempat ini untuk sementara waktu Ya ampun, udah cantik baik hati lagi Sekarang, ayo kita masuk ke dalam markas Selamat sore semuanya Selamat datang di markas para pendekar cahaya Neng sebagai kedua pendekar cahaya Memberi tahu semua pasukan King Tiger Lulu, Mike, Ray Tyson, Elang, Jibon, Kevin, Tessa Dan para anggota untuk tinggal di sini sementara Tapi, karena keterbatasan tempat dan sumber daya Kalian harus membangun bangunan baru untuk tinggal Memperkuat bendeng pertahanan Dan juga membantu mencari sumber daya Seperti makanan dan minuman Gampang itu, mah Kita semua bisa kok ngelakuinnya Ih, sayang Kamu jangan deket-deket sama dia dong Aku cemburu nih sama kamu sayang jadinya Ih, cebel deh aku sama kamu Udah lah, Lulu Dalam keadaan darurat seperti ini Sebaiknya kita lupakan sejenak dulu masalah cemburumu itu Iya bener sayang Apa yang dibilang Mike Lagi pula kita di sini buat numpang Untuk sementara waktu Makasih ya pendekar Neng Karena kamu sudah memberi kami tempat Untuk sementara kami tinggal Pokoknya, saya ucapkan banyak terima kasih ya sama kamu Iya terima kasih sudah melindungi kami dari si naga irang itu Udah kewajiban kami untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah Kalau begitu, ayo kita segera untuk membangun tempat tinggal kalian Dan kita juga harus segera membangun benteng pertahanan Ayo, dengan senang hati gue akan bekerja keras Sekarang kita bagi tugas ya Untuk tugas pertama Rataisen, Lulu, dan Elang Kalian bagian untuk membangun menara pandang Yang berfungsi agar pasukan dari kita bisa berjaga Lalu Mike, Ressa, Jibon, dan Kevin Kalian harus membangun tembok pertahanan Ya udah, ayo kita gas eksekusi sekarang Lang, ayo kita kerja Biar lebih cepat menaranya jadi Aku bantu apa sayang? Kamu gak usah bantuin apa-apa Kamu duduk manis aja Biar aku sama Lang yang membangun menara ini ya Nah Lang, kan kalau udah ada menara gini Kita bisa melihat Walaupun musuh masih jauh Tapi kita masih bisa melihat itu musuh Bener ketua, wah gue gak nyangka lo keren banget ini Menara yang kita bangun dan sebagus ini juga ya Wah keren Gue aja kali yang keren Lo mau gak Wai, pada turun dong Kalian tega banget dan ninggalin gue di bawah sendirian Eh ketua, itu pacarnya di bawah Ngambek tuh Ya yuk turun, nanti dia nangis loh Nah sekarang kita berpencar ya Kita harus membuat bentengnya secepat mungkin Ngapain pusing-pusing ya Kita pake aja kekuatan kita untuk membangun benteng pertahanan ini Oh iya Bener Ini kodam gue berguna kok Mike, lo mulai bangun benteng dari sisi depan ya Najibon, bangun benteng dari sisi belakang Terus, resa Lo harus membangun benteng dari tengah Nah, cakep juga ya deh lo, Vin Yaudah, tunggu apa lagi Ayo kita bikin bentengnya Akhirnya selesai juga Keren banget Gue mau cari angin dulu lah Apapun jika dikerjakan bersama Akan terasa mudah ya Wah, si cantik lagi sendirian nih Gue samperin ah Sekalian modus-modus dikit Eneng lagi apa? Eneng lagi bikin panah nih Buat senjata Oh iya, Eneng Eneng tau gak tentang Apa itu pemburu kodam? Ya tentu Aku tau banyak tentang pemburu kodam Ada apa kamu menanyakan hal kayak gitu? Eh, eh, enggak kok Aku cuma ingin tau lebih banyak lagi tentang pemburu kodam Asal kamu tau Mike Pemburu kodam ada banyak sekali di dunia ini Para pemegang kodam di dunia ini saling berlomba-lomba Untuk menjadi kuat Ada yang berkelompok dengan membuat geng demi menguasai wilayah Ada yang individu Sering disebut juga sebagai pemburu kodam Masyarakat membagi tingkat para pemburu kodam berdasarkan kekuatan Keahlian dan pengalaman berburu kodam Pemburu kodam tingkat S adalah yang paling kuat Pemilik gelar ini sangat dihormati di masyarakat Pemburu kodam tingkat A bisa dibilang cukup kuat Namun di bawah tingkat S Lalu di bawah tingkat A ada tingkat B Tingkat C, tingkat D, sampai dengan tingkat terakhir Yaitu tingkat E Kami para pendekar cahaya sebenarnya adalah 5 sahabat Yang dulunya merupakan pemburu kodam tingkat A Kami selalu berburu kodam Dan berlatih bersama Untuk memiliki kekuatan kodam Dengan keahlian masing-masing Wah, aku rasanya sangat tertarik untuk berburu kodam Tapi gimana caranya ya? Kau datang ke orang yang tepat Ayo, aku temannya untuk berburu kodam di sekitar hutan ini Kamu serius, Neng? Mau nemenin aku berburu kodam? Ya iyalah, serius Ayo kita berburu kodam Wah, gila keren banget nih Ini artinya gue bakalan ke dalam hutan sama si Neng Gue nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang bagus nih Mike, Mike, kau malah bengong Ayo kita pergi ke hutan Katanya kamu mau berburu kodam Eh, eh, iya, iya, ayo, ayo Wah, hutan di sini masih sangat rimba ya Dan sepertinya masih sangat asri Ya, begitulah Makanya hutan ini bisa dipakai untuk berburu kodam Karena memang di hutan ini banyak kodam yang bisa kita dapatkan Mike, kamu harus hati-hati ya Iya, aman itu, mah Aduh, tolong Hah, Neng? Kamu, kamu nggak apa-apa kan? Ih, Neng malu banget deh sama Mike Neng malah kena jebakan Eh, Neng kok malah bengong sih? Hehehe, makasih ya Mike Udah nolongin Neng Sudah tugas seorang pria untuk menjaga seorang wanita Bisa aja kamu, Mike Mike, semakin dalam kita ke hutan ini Maka semakin banyak hal berbahaya Kita harus lebih waspada lagi dari sebelumnya ya Siap, Neng Neng juga harus lebih hati-hati lagi ya Eh, Neng kok kamu cantik banget sih? Udah cantik, hebat lagi Bahkan bisa menjadi ketua dari lima pendekar cahaya Yang berarti kamu paling hebat, kan? Ah, nggak kok Biasa aja Mike Ayo kita lanjut jalan lagi untuk memburu kodam Neng, awas! Ah, aduh Ih, sumpah Cebel banget deh, Neng Neng malu banget Mike, makasih ya Lagi-lagi Mike udah menyelamatkan Neng lagi Nggak apa-apa, Neng Aku seneng kok bisa bantuin dan menyelamatkan kamu Ya udah, kita lanjut jalan lagi yuk Pokoknya kita harus lebih berwaspada lagi ya Mike, ini adalah jebakan Kita harus jauh lebih berhati-hati lagi Karena laba-laba sang pemilik sarang ini Bisa ada dimana saja Dan bisa menyerang kita kapan saja Iya, Neng Iya, Neng Neng juga hati-hati ya Awas loh kena jebakan lagi Ih, Mike Ngeledek Neng ya Udah ah Ayo kita lanjut jalan lagi Aduh, Neng Gimana nih kita terjebak di sini Aduh Iya, Mike Kita nggak menyadari Akan ada serangan dan jebakan di sini Hahaha Makan malamku telah tiba